Apabila seorang wanita mengatakan Bertahun-tahun aku hidup denganmu Dan aku belum pernah menjumpai cinta dari dirimu Ini perlu ditinjau ini Bisa jadi benar-benar suaminya yang tidak memberikan cinta itu Dan bisa jadi pula kufur ni'mat dari istri kepada suaminya Dan kemungkinan yang kedua itu lebih banyak terjadi Kufur ni'mat seorang istri kepada suami Ini yang menyebabkan kufusnya cinta suami kepada istrinya Ketika suami banting tulang Pontang-panting untuk membantu istrinya Terkadang diingkari setiap kebaikan suami Satu perbuatan istri berupa pengingkaran kepada kenikmatan Allah Berupa kebaikan suami kepadanya Cukup satu itulah yang menyebabkan istri masuk ke dalam neraka Allah SWT Bahkan Nabi SAW bersabda Ada beberapa golongan Yang mereka tidak mendapatkan pahala sholat Sekalipun hanya sejengkal Kemudian Nabi SAW menyebutkan Di antaranya adalah seorang istri Yang mana ketika dia tidur Dalam kondisi suami tidak rido kepadanya Ini wanita yang tidak akan pernah mendapatkan pahala sholat Walaupun sejengkal Perhatikan wahai ibu-ibu Nabi SAW telah bersabda kepada kerabatnya Kerabat wanitanya Bibiknya diantara bibiknya Ya Maka Nabi SAW bersabda ketika bibiknya telah mengadukan permasalahan rumah tangganya Apa sabda Nabi? Perhatikanlah dirimu, posisimu Terhadap suamimu Perhatikanlah tindak tandukmu kepada suamimu Karena sungguhnya suami itulah bisa menjadi surgamu Ataupun bisa menjadi nerakamu Ya Memang masuk surga bagi perempuan itu sudah ada jalan yang gampang Tapi masuk neraka pun tidak kalah gampang Bahkan ketika Nabi SAW selesai dari salat eid Nabi SAW menghampiri kaum wanita dan mengatakan Berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian Karena sungguhnya kalian adalah penduduk banyak, sebanyak-banyak penduduk neraka Ditanya oleh para wanita Kenapa sebabnya? Karena mereka suka mengingkari kebaikan suami Sebaik apapun anda wahai bapak-bapak di rumah Salah satu sifat wanita yang tercelak Adalah suka kufur ni'mat Sampai jumpa di video selanjutnya